Intro Ya dari kelas literasi keagaman dan kelas budaya ini ya ini saya merasa sangat terbantu ya dan terinspirasi dalam memperluas pemahaman saya tentang berbagai agama yang ada di Indonesia dan juga budaya yang ada di negeri kita ini. Nah jadi pelatihan ini baik sinkronis, sansinkronis ini membuka mata saya untuk apa namanya melihat keragaman kepercayaan, mendalaminya, memahaminya gitu ya sehingga kita bisa bagaimana bersikap dengan tepat, dengan benar. Jadi kalau singkatnya bagi saya adalah saya punya kesan setelah mengikuti acara ini adalah tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi semakin kenal semakin sayang. Jadi mengapa orang-orang di sekitar kita itu apa namanya tidak suka begitu satu dengan yang lain misalnya ada dari agama tertentu, golongan tertentu, begitu ya. Ya itu oleh karena ya itu, tidak kenal. Karena tidak kenal. Jadi tidak tahu agama A ini apa, begitu ya, budaya B ini apa, terus mengapa mereka seperti ini, mengapa mereka seperti itu, ya kita tidak pernah mau melihat dari kacamata orang lain. Ya itu. Nah semakin kita melihat dari kacamata mereka dan apa namanya, kita memahami apa yang mereka percayai, yang mereka melakukan ya, kita bisa memaklumi gitu, memahami. Dan kita tidak boleh juga memaksakan gendak kita kepada orang lain untuk selama dengan kita. Oh ternyata mereka seperti ini. Kalau mereka seperti itu, oh ternyata pengajarannya yang selama ini mereka terima seperti ini. Begitu. Lalu bagaimana saya harus bersikap dengan orang-orang golongan yang seperti itu. Begituloh. saya terpikir, saya juga bukan hanya di mengkoordinir guru-guru agama, tetapi juga ada istilahnya kepanduan Kristen, itu pramuka Kristen, The Boss Brigid. Jadi di situ juga ada aktivitas kegiatan tentang karakter ya. Nah saya berharap literasi tentang keagamaan dan lintas budaya ini bisa juga di-sharekan, apa di-implementasikan oleh para guru, juga officer di sana untuk membawa anak-anak juga belajar mengenali apa namanya, kepercayaan orang lain dan bagaimana kita bersikap di dalam keperbedaan dan kemanjemukan ini. Dengan demikian kita bisa menciptakan perdamaian di lingkungan kita. selamat menikmati. Terima kasih.